Astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Alhamdulillah Kali ini Om Janim Masih bersama Mas Edy Ya Mas Edy Mas Edy kabarnya gimana Mas Edy Sehat selalu Om Alhamdulillahirbilhamin pemirsa Mudah-mudahan kalian juga Yang ada di rumah walaupun Yang sedang beraktifitas Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan Dilancarkan Rezekinya Dan jangan lupa selalu berbagi Dengan yang Membutuhkan ya Mas Edy ya Karena dengan berbagi Insya Allah Harta kita gak bakalan habis Malah akan bertambah Insya Allah Bertambah di dunia Dan mendapatkan Pahala di akhirat Oke pemirsa Kali ini saya berada Di sebuah lokasi Ini Sebenarnya ini Kebun warga Sebenarnya Mas Edy Pekarangan warga Ini sebelah sana juga Pekarangan warga Cuman Ini gak pernah dirawat Mas Edy Jadi Ada seorang warga Tapi yang bukan punya tanah ini ya Yang punya tanah sebelah sana Dia itu Kalau Bercocok tanam disini Selalu ada gangguan Mas Edy Jadi katanya Seperti Ada Kerak Mas Edy Yang suka mengganggu Kadang-kadang Kerak itu agresif banget Mas Edy Itu kerak asli apa? Kerak dimana? Kerak asli Mas Edy Tapi seperti Ada yang mengendalikan Seperti itu pemirsa Kerak tersebut Seperti ada yang mengendalikan Jadi Tiba-tiba Banyak Berdatangan Jadi bukan Cuma satu Mas Edy Jadi kalau Ada orang disini Mau satu orang ya Itu akan dikelilingi Sama kerakera Mas Edy Seperti mau dicakar Mau digigit gitu Makanya Orang disini ketakutan Mas Edy Berarti kita Harus berhati-hati disini ya Betul Berhati-hati Mas Edy Dan kita akan mencoba Intinya sebenarnya Kerak tersebut Siapa yang mengendalikannya Mas Edy Jadi Umirsa Saya datang ke tempat ini Karena Kalau di tempat lain Sebelah sana kan Ini Ini banget Mas Edy Jadi Enggak Seperti ini Ini bersih banget Sebelah sana Mas Edy Yang lainnya bersih Cuman yang kangen Cuman yang ini Mas Edy Di tanah yang ini Cuman yang Seperti ini Yang banyak banget Ini Seperti gak Seperti gak diurus Mas Edy Di sini juga Masih banyak Pohon-pohon yang tinggi-tinggi Bersedih itu Mas Edy sudah siap Kita coba Melakukan Penusuran di tempat ini Sebenarnya Ada apa Dan sebenarnya Siapa yang mengendalikan Kera-kera tersebut Mas Edy Sebenarnya Kayaknya seperti Kera Biasa Kalau siang Mas Edy Tapi itu Agresif banget Mas Edy Seperti ingin Seperti ingin Membunuh Orang yang ada Di tempat ini Yang beriokan Di tempat ini Mas Edy Jangan lupa Bismillah dulu Mas Edy Hati-hati Kamera juga Atau kan Bener-bener Ada kerak Ntar Kameranya Diambil Bahaya juga Kita ntar Bismillah Assalamualaikum Ini ada bekas Ini juga Sebenarnya Mas Edy Bekas Roda motor Mas Edy Assalamualaikum 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 Jadi kalau Kera-kera tersebut Katanya Apa Di Apa Diburu Ya Memisah Kan ada Satu orang sini Yang membawa Nampan Ditembak Itu Enggak mempan Mas Edy Enggak mempan Kalau ditembak Itu Satu Yang lain Beratangan Semua Mas Edy Mengroyok Orang tersebut Assalamualaikum Jadi seperti ada Apa ya Persaingan Di sini Mas Edy Yang saya rasakan Seperti ada Persaingan Mas Edy Jadi yang punya Tanah Di sebelah sana Sama Yang punya tanah Di sebelah sini Seperti ada Persaingan Tapi Mas Edy Sudah merasakan Sampai Mas Astagfirullah Lailah Saya dengar Seperti Memang seperti Ada suara Mas Edy Tapi Ini Lain Suaranya Mas Edy Jadi Suaranya Menggema Banget Di sini Astagfirullah Lagi Suaranya Menggema Banget Mas Edy Coba Mas Astagfirullah Lagi Assalamualaikum Ya Ligwa Ibi Roh Ya Ligas Ya Ligas Ya Ligodam Ini Aranya Di Di Pas Di Tanah Ini Yang Penuh Dengan Hilang Seperti Ini Astagfirullah Belum Tanda Tapi Saya Udah Mendengar Ini Jelas Banget Tadi Mas Seperti Suara Kerah Tapi Suaranya Keras Banget Seperti Menggema Di Mas 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 Seperti Lari Mas Mas Jalan Ligin Mas 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 Tadi Sebelah Sini Mas 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Mas Jangan Setapak Pemirsa Terlucin Hati-hati Mas 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 Tadi cepat banget Hilangnya Pemisah Saya melihat Sekelebatan Seperti Hitam Assalamualaikum Mas Mas Kita ikutin Jalan ini Mas Astagfirullah Mas Seperti Ada Panas Tuh 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 Astagfirullah Ayo cepat Astagfirullah Astagfirullah Assalamualaikum 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 Itu mukanya Mas Mas Edi Astagfirullah Astagfirullah Ini seperti Ini seperti Kerat Tapi Hitam Hitam Gede banget Seperti Seperti Raja ini Assalamualaikum Assalamualaikum Ini mukanya Berbubu Tapi Burunya putih Mas Edi Tapi Mukanya Seperti Apa ya Pink-pink Seperti itu Mas Edi Mukanya Mungkin Ini yang Seperti Kerababon Mas Edi Yang Biasanya Ininya Merah Astagfirullah Dima Mursi Allah Siapa Kamu Sebenarnya Ya Apa Astagfirullah Dia Rajanya Di sini Berarti Kerah-kerah Yang Di tempat Ini Kamu Yang Mengendalikan Apa Sebabnya Kau Mengganggu Warga Yang Suka Bercocok Tanam Di sini Astagfirullah Ternyata Ada Yang Menyuruh Juga Mas Siapa Yang Menyuruh Kamu Untuk Mengganggu Orang-orang Di tempat Ini Astagfirullah Ternyata Yang punya Pekarangan Ini Mas Edi Yang Punya Pekarangan Ini Kenapa Dia Apa Namanya Itu Menyuruh Kamu Untuk Mengganggu Mereka Astagfirullah Jadi Si Punya Tanah Ini Mas 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 Edi Dia Tidak Mau Ada Orang Lain Yang Lebih Kaya Dari Dia Mas Edi Ini Sebenarnya Punya Orang Lain Yang Bersih Tempatnya Ini Punya Orang Yang Memelihara Ini Jadi Apa Perjanjian Yang Kamu Lakukan Dengan Yang Punya Tanah Ini Astagfirullah Jadi Yang Punya Tanah Ini Suruh Memuja Kamu Itu Kan Kamu Berikan Kekayaan Seperti Itu Ini Sama 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 Mas Astagfirullah Makanya Itu Aneh Sama Putih Mas Edi Makanya Ini Cuma Satu Ini Rajanya Mas Edi Astagfirullah Alhamdulillah Alhamdulillah Kerasa Gini Ini Kan Sama 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 Kita Mas Edi Astagfirullah Alhamdulillah Bilang ke Anak Buah Kamu Kera Kera Jangan Mengganggu Orang Yang Bersok Tanam Disini Bilang Dan Bilang Juga Ke Majikan Kamu Yang Melakukan Perjanjian Sama Kamu Nantikan Perbuatannya Kalau Enggak Saya Yang Akan Datang Ke Rumahnya Yang Punya Perang Sayangnya Akan Menghajar Dia Agar Dia Insap Astagfirullah Alhamdulillah Astagfirullah Dia Tidak Mau Mas Edi Astagfirullah Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah 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 Seperti Nggak mempunyai Sama sekali Mas Edi Dia Malah Astagfirullah Astagfirullahaladzim, le ilah 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 meresuloh Astagfirullahaladzim, ini senjata Mas Edi, astagfirullahaladzim, kok boba banget Mas Edi, astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim, ini mungkin senjatanya dia Mas Edi, untuk mengusir kita nih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ini masih kuat menawan, saya akan mengusir bau di tempat ini dulu Mas Edi, Bismillahirrahmanirrahim, Wala quatil amabilah, astagfirullahaladzim, 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 bau mereka miliki aligned. Ini harus liksom, kita musnahkan Mas Edi, astagfirullahaladzim, Makanya orang-orang yang bercokong di sini enggak petah karena mungkin satu diganggu sama anak buahnya dia. Dengan baunya juga Mas Yadi. Ini bau anginnya ini. Astagfirullahaladzim. Bantu doang Mas Yadi. Ini kita musnahkan aja Mas Yadi. Astagfirullahaladzim. Kamu rasakan ini. Mas saya hancurkan kamu. Karena kamu enggak mau mendengarkan perkataan saya. Suruh berhenti. Kenapa enggak mau berhenti kamu? Astagfirullahaladzim. 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 Ini seperti, carangan saya seperti enggak ini Mas Yadi. Seperti enggak mempercayai sama dia. Cuma mungkin ada pengaruhnya juga. dia hilang dari tempat ini dia pasti pulang ke kerajaannya Mas Adi kembali ke kerajaannya pasti ini yang dia akan balas dendamnya ke yang punya tanah ini Mas Adi Astagfirullahaladzim Alhamdulillah ngaudhubillah baunya Mas Adi sampai memuntas sampai pusing kepala saya ini ini itu salah satu dari mungkin senjatanya dia Mas Adi Astagfirullahaladzim tidak kuat salah satunya itu karena diserang anak buahnya dan anginnya itu yang membuat mereka tidak kuat baunya Mas Adi Astagfirullahaladzim ternyata bukan manusia saja Mas Adi yang bisa tentutnya Mas Adi ternyata siluman kera juga bisa Mas Adi itu baunya tidak kita tahan Mas Adi Astagfirullahaladzim itu itu kalau kehisap banyak banget sama kita Mas Adi kita kita menjadikan penyakit Mas Adi kepala puyeng mungkin akan muntah-muntah terus lama-kelamaan jadi tidak doyan makan Mas Adi bahan akan kurus kering karena pengaruh dari baunya itu Astagfirullahaladzim banyak pemirsa karena zaman sudah modern ya jangan intinya melakukan sepertinya punya tanah ini Mas Adi melakukan perjanjian dengan siluman kera hitam agar dia menjaga tempat ini juga mengganggu orang lain karena tidak mau tersaingi kekayaannya sama orang lain Astagfirullahaladzim sebenarnya kan rejeki kan ada yang ngatur Mas Adi pemirsa Allah yang akan mengatur rejeki pasti rejeki orang itu kan mungkin berbeda-beda Mas Adi ada yang besar tapi tetap Allah akan memberikan rejeki itu walaupun orang tersebut itu mungkin orang yang tidak baik Mas Adi ya penjahat apa pasti Allah akan memberikan rejeki sama dia bahkan kadang-kadang kan ada juga mungkin yang apa kelakuannya jelek enggak baik suka menghina orang tapi rejekinya lancar Mas Adi itu biasanya di ini apa namanya di alam dunia di akhiratnya itu yang akan dia akan menjadi susah Astagfirullahaladzim 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 ini tempat ini udah aman om? Insya Allah Mas Adi mungkin dia akan kapok Mas Adi enggak datang lagi ke tempat ini Mas Adi enggak mau lagi mungkin perjanjian dengan yang punya tanah ini Astagfirullahaladzim bagi pemirsa sedikit pesan dari saya bekerjalah dengan cara yang baik ya Mas Adi ya jangan intinya ingin kaya raya tapi enggak mau bekerja kerja semangat agar kita menjadi lebih sukses lagi jadi saya Om Jani bersama Mas Adi mohon maaf yang sebetulnya kalau mungkin ada kesalahan ambil yang baik dan buang yang buruknya Assalamualaikum Wr. Wb Astagfirullahaladzim insya Allah Mas Adi dia akan berani lagi ke tempat ini datang Mas Adi tapi dia enggak mungkin enggak hancur ya Mas Adi ya dia tadi cuman hilang dari tempat cuman pergi dari tempat ini Astagfirullahaladzim kalau mungkin ada ini dari warga lagi kita datang lagi ke tempat ini Mas Adi udah Mas kita kembali Mas Nwarim Atum Astagfirullahaladzim 總 배 kami aquele